Kita ke kasus Mafia Bola, pemirsa Satgas Anti-Mafia Bola kembali menangkap satu orang tersangka baru yang diketahui berprofesi sebagai wasit. Tertangkapnya wasit bernama Nurul Safarid, ini menambah daftar tersangka pengaturan skor pertandingan Liga 3 menjadi 5 orang. Seorang wasit pertandingan PS Persibara kontra PS Pasuruan Nurul Safarid ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pengaturan skor. Satgas Anti-Mafia Bola membekuk kuasit Liga 3 itu di kawasan Garut, Jawa Barat, Senin kemarin. Status Nurul Safarid langsung ditetapkan jadi tersangka atas dasar pemeriksaan sebelumnya. Nurul diketahui menerima uang sebesar 45 juta rupiah yang diberikan langsung oleh tersangka Johar Lingeng sebelum pertandingan dimulai. Sejumlah alat bukti juga sudah diamankan pihak kepolisian, yaitu rekam obrolan transaksional Nurul Safarid dengan tersangka lainnya. Satu lagi tersangka sudah berhasil diamankan oleh Satgas Anti-Mafia Bola atas nama Saudara NS. Saudara NS ini profesinya dalam pertandingan adalah sebagai wasit antara PS Persibara melawan PS Pasuruan. Dari peristiwa tersebut didapat keterangan bahwa untuk Saudara NS menerima uang sebesar 45 juta. Kuat dugaan hasil pemeriksaan intensif polisi terhadap Nurul Safarid kemungkinan ada tersangka baru pada kasus ini. Dari Jakarta, Mainia Mutiara, Bagus Prasetya Adi, Heru Trianto, AI News melaporkan.